Halo semua, kan bagaimana bersama saya Danaksel? Ya, jadi selain Nissan membawa Nissan Sakura ya, sebagai produk JDM-nya, nah ini ada Nissan Aria. Nah ini adalah mobil SUV ya, ini SUV listriknya Nissan. Jadi ini sebelum gemparnya Ioniq 5, nah sebenarnya Nissan sudah punya Nissan Aria. Ini lebih dulu keluar ya. Nah, kebetulan yang dibawa sama Nissan Indonesia ini langsung yang tipe tertingginya. Jadi di Jepang ini Nissan Aria tersedia dalam 2 varian, ada yang B6 sama B9. Itu perbedaannya di kapasitas baterai dan juga penggeraknya ya. Nah ini kebetulan yang B9, B9 E-Force, dan ini yang versi AWD atau B9 E-Force Premier ya, kalau nama di Jepangnya sebenarnya. Nah, dari tampang depan dia seperti ini ya, jadi dia punya desain V-motion yang terlihat lebih futuristis dan lebih cakep juga. Dengan grillnya, ini dia black gloss dan ini ada coraknya sebenarnya kalau kalian lihat lebih dekat ini ada coraknya ya, kayak gini. Nah, untuk lampu dia ada DRL ya, kalau dia ngesin dia jadi running kayak gini, lampu kecilnya dari sini. Lampu besar dia diapit dari 3 buah proyektor LED, lampu jauh di dalamnya, dan juga ini ada corner sensor, dan ini juga ada lubang ya, ini beneran. Dan ini untuk fog lamp dia sudah LED. Nah, ini juga ada logo Nissan, yang ini nyala ya, logo Nissan-nya, dan ini ada kamera 360 derajat. Nah, untuk mesinnya, nah ini dia pakai baterai kapasitasnya adalah 91 kWh untuk yang versi B9. Nah, tenaganya adalah 218 PS, torsinya adalah 300 Nm dari 0 sampai 4.392 RPM. Nah, dia seperti ini ya. Nah, untuk satu kali ngetcas, mobil ini bisa berjalan sejauh 560 km, dan ini pakai skemanya WLPC ya. Nah, ini untuk model ABS-nya ada di bagian sini. Nah, untuk rom mesin ini sudah dicat ya, dan juga ini sudah ada peredamnya. Nah, untuk di Jepang, nah ini harganya nanti akan saya tulis ya, di video ini. Nah, untuk bannya dia pakai ini ya, dia download SP Sport Max 050. Nah, ini ukurannya ya, 255 45 R20. Dan ini dia ada aero cover-nya ya, di bagian sini. Dan ini dia ada port charging. Nah, ini yang port-nya ada dua ya. Ada yang satu buat fast charging, yang satunya buat yang pengecasan normal. Tapi keduanya masih pakai cademo ya, untuk fast charging-nya. Dan ini juga tuton ya, di atasnya dia warna hitam gloss kayak gini. Ini dia warnanya abu-abu ya. Nah, ini juga spionnya juga tangkai di pintu. Dan ini dia ada kamera 360 derajat dengan senelid di spion. Ini juga dia, pilar B-nya black gloss ya. Dan untuk akses marki dia model sentuh sewarna bodi seperti ini. Dan ini juga di bawahnya dia black gloss ya. Nah, untuk interiornya, nah ini dia pakai warna yang opsinya warna hijau ya. Jadi ini kulitnya bagus juga bahannya dan juga warnanya juga terlihat bagus ya. Nah, untuk joknya sendiri dia sudah lengkap dengan lumbar support empat arah ya. Ini kanan, kiri, atas, dan bawah ya. Kemudian ada reclining, ada sliding, ada head adjuster, dan ada inclination-nya juga. Nah, ini untuk transmisi-nya dia single gear ya. Mobil listrik, dan ini ada footrest-nya dia, ada pad karet-nya ya. Dan juga ini ada tuas untuk ngebuka kap mesin. Di sini dia, si kring ya, yang di sini si kring. Kemudian di sini dia ada untuk tombol untuk membukakan bagasi elektrik. Jadi sudah electric power backdoor. Ini ada untuk matiin waktu nge-charge. Di sini dia ada untuk auto-hold. Ada HUD ya. Dan ini dia ada untuk steering assist. Nah, di sini dia bahannya boot ya. Kayak kayu-kayu kayak gitu ya. Dan ini juga dia, kisi AC-nya di sini dia seperti ini ya. Untuk buka tutupnya. Nah, di sini juga dia bahan dashboard di atas soft touch ya. Ini bahan door trim ya maksudnya. Soft touch. Yang di sini dia bahan sweat ya, warna hijau seperti ini. Dan ini juga door handle-nya dia silver frost kayak gini. Ada dua memory slot buat driver. Kemudian di sini juga dia, kalau dilihat dari samping ya. Ini dia kayak ada ambil leg dengan warna putih seperti ini. Ini keren ya, coraknya ya. Nah, ini juga dia door trim-nya soft touch kayak gini ya di sini. Untuk power window dia sudah all auto ya. Ini sudah all auto semua. Lengkap dengan window lock. Di sini juga ada electric mirror dengan electric track plus. Dia sudah auto-folding ya. Ada power door lock. Dan ini juga dia, kebetulan ini speaker-nya udah Bose. Jadi ini udah pake opsi 10 speaker Bose ya. Asyiknya dia cuma 6. Nah, di sini dia ada door pocket, cup holder, dan ini ada tadi speaker-nya udah Bose ya. Misalnya kita masuk ke dalam. Nah, di bagian interior-nya sendiri, nah dia seperti ini ya. Untuk Nissan Aria B9 E-Force Premier ya. Nah, ini dia steer-nya. Dia two-spoke steering. Ini bawahnya dia flat bottom kayak gini. Dan juga ini dia untuk, di sini dia silver dengan warna hitam. Dan juga ini dia flat panel kalau dia mati. Tapi ini sebenarnya masih kelihatan nih. Nah, di sini dia ada untuk audio steering. Ada audio steering switch. Nah, di sini dia ada untuk sick track ya. Di bagian sini ada sih untuk sick track-nya juga. Oke, kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Nah, di sini juga ada scroll wheel ini buat ngatur menu ya di sini. Ini juga bisa dipencet. Ada sick track di bagian sini. Ini buat pindah-pindah menu ya maksudnya. Pindah-pindah menu dari sini. Tadi sick track-nya di bawah. Nah, di bagian sini dia ada untuk pengaturan cruise control ya. Ini udah adaptif juga ya. Ini dia disebut dengan namanya adalah pro pilot. Nah, di bawahnya sini dia ada untuk ngatur jaraknya. Sama di sini juga dia ada untuk voice command ya. Di bagian sebelah sini dia ada voice command juga. Nah, ini steering-nya dia ada perforated leather dengan leather-nya juga dengan stitching warna bronze. Sama seperti Nissan Sakura tadi ya. Cuma bedanya di sini dia bagian cincin di bawahnya ini dia warnanya silver. Nah, untuk pengaturan steer dia juga sudah mewah ya. Ini selayaknya mobil SUV 1 miliaran ke atas. Ini dia sudah electric tilt dan telescopic ya. Sudah electric tilt dan telescopic. Nah, di sini untuk ada sensor untuk driving attention monitor ya. Jadi ini kalau kita capek dia akan tahu di sini. Nah, di sini untuk pengaturan lampu dia sudah auto. Nah, ini kalau kita mau matiin kita switch ke bawah lagi. Kalau mau nyalain otomatis atau lampu kecilnya kita langsung masukin lagi. Nah, ini dia auto dan lampu besar. Ada fogline depan dan belakang. Dan ini sudah ada auto high beam juga. Sudah one touch triple ton signal ya pastinya. Nah, untuk wiper ini juga sudah auto ya. Jadi cukup mewah dan cukup canggih. Nah, ini untuk speedometer-nya dia pakai layar TFT ya. Ini sekitar 12 inch ya. Kalau nggak salah saya ingat. Nah, ini 12 inch. Dia seperti ini untuk display-nya ya. Jadi keren. Dan ini dia ada tombol untuk auto trip di bagian sebelah kanan. Dan ini dia ada untuk pengaturan brightness atau kecerahan speedometer. Dan dia juga ada HUD ya. Nah, ini sudah ada HUD di depan. Nah, ini untuk head unit ini dia pakai head unit 12,3 inch ya. Nah, dia nyalainnya dari sini. Nah, ini kita bisa lihatnya untuk animasinya dia seperti ini. Dengan tulisan Nissan Intelligent Mobility. Nah, di sini dia tadi ada TV ya. Ini bisa nonton TV. Dia juga ada untuk mencari lokasi charging. Kemudian di sini juga ada untuk all apps. Ada untuk connection ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto ya. Dan ini ada Alexa Voice Command kalau yang unit Jepang. Dan dia ada Nissan Connect ya di bagian sini. Nah, ini juga ada untuk statistik untuk berkendara juga ada di bagian sini untuk usagenya ya. Dan ini juga fleksibel ya. Ini kita bisa atur ya buat widget-widgetnya ini sesukanya kita juga. Nah, ini untuk settings. Dia ada di bagian sini. Ini ada macam-macam ya. Ada untuk connection, navigasi, general, dan lain sebagainya. Ini termasuk juga dengan sistem kamera 360-nya juga. Jadi mobil ini sudah support kamera 360 ini kita tinggal pencet ya. Nah, ini kalau kita pencet ini nanti dia keluar gambar kamera 360-nya juga. Ini juga ada pengaturan untuk jog-nya ya. Seat-nya juga ada di bagian sini. Ini juga ada untuk notifikasi di bagian sini. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini juga sudah lengkap dengan cooler and heater seat plus dia ada heated steering wheel untuk di bagian driver. Kalau di bagian penumpang dia cuma ada heater and cooler seat dan ini bisa auto ya. Ini keren banget. Ini untuk volumenya, knob-nya dari sini. Ini kalau kita select. Nah, dia bisa untuk ngatur brightness, bass, treble, dan juga ini ada guidance voice. Nah, kita coba lihat ya untuk settings-nya apakah ada terkait untuk audio boss-nya ya. Karena kan ini tadi seperti kita bilang dia audionya sudah boss. Jadi, harusnya dia ada pengaturan boss-nya ya. Nah, ternyata dia cuma ada bass treble sama speed volume compensation. Jadi, ini nggak ada boss audio ininya ya. Biasanya kan kalau boss itu kan dia namanya boss center point ya. Nah, ini dia kebetulan nggak ada. Ini dia ada tombol untuk. Ini biasanya buat informasi ini ya, traffic. Di sini ada tadi ya notifikasi, home, navigasi, music, telepon, sama AC ya. Nah, AC ada di sini. AC-nya dia dual zone ya. Auto Climate Control ya. Nah, dan pengaturan bisa dari head unit, bisa juga dari bagian sini. Dan ini kalau dipencet-pencet ini, ya sebenarnya kalau nyala, ini dia haptik ya. Jadi, kita kayak seperti mencet touch ID-nya iPhone. Jadi, dia akan berasa gitu ketika kita pencet. Jadi, keren banget ya. Dan ini juga bisa ngatur buat AC belakang. Nah, bisa nyalain juga heater seat ya. Ini keren banget. Bener-bener canggih ya AC-nya. Ini ada untuk sick track. Di sini juga ada untuk lampu hazard. Dan ini juga warnanya bronze ya. Kayak gini AC-nya. Tadi AC-nya dia seperti ini ya. Tadi dual zone auto climate control. Ngatur suhu dari sini untuk yang penumpang. Yang driver dari sini. Ini keren ya. Dia flat, tapi ada haptiknya. Dan ini dia kalau tombol start-stop-nya ada di bagian sini ya. Ini gambarnya power. Nah, untuk electric park brake, dia ditarik dari sini ya. Jadi, sama kayak Nissan Sakura. Dia ditarik dari sini juga. Nah, uniknya dia punya laci dua. Ini laci yang pertama. Ada di bagian sebelah sini. Nah, ini dilapis dulu dulu ya. Nah, kemudian di bawahnya sini dia ada lagi buat... Ini ya, USB. Ini buat USB-C buat... Dua-duanya ini kayaknya kayak unit ya. Ini USB-C, ini USB-E. Yang di sini dia ada power outlet ya. Nah, di sini ada tempat penyimpanannya kecil ya. Dan ini quirky juga nih ada kayak pattern-pattern-nya ya. Ini keren juga. Jadi, di bawahnya juga ada. Nah, jadi itu kelihatan ya. Kalau dia nyala, dia sebenarnya ada lampunya tuh. Ini keren juga. Nah, di sini dia transmisinya model seperti ini ya. Tuh, dia modelnya kayak gini. Ini P-nya dipencet dari sini ya. Ini ada unlock-nya juga. Di sini dia dilengkapi dengan drive mode ya. Ada parkir otomatis dan juga dilengkapi dengan one pedal driving. Dan ini juga uniknya. Konsol tengahnya ini kita bisa maju-mundurin. Nah, ini ada tombol dari sini. Nah, ini kita bisa majuin. Ya, kita bisa mundurin. Jadi, ini bisa maju banget. Jadi, ini bisa disesuaikan sama posisi mengembudinya kita. Nah, ini paling jauhnya tuh dia segini. Jadi, benar-benar pewe banget buat nyetir. Nah, di sini ada laci penyimpanan dengan dua buah cup holder ya. Di bagian sini. Ini bahannya warna bronze ya. Jadi, kayu-kayunya juga berkualitas banget. Nah, untuk laci di sini dia soft touch ya. Soft touch. Ini tapi nggak bisa sliding. Yang sliding itu di konsol tengahnya tadi. Konsol boxnya nggak. Ini konsol boxnya bisa langsung dibuka ya. Dan ini dia ada wireless charging. Ini udah standar C. Dan ini dia ada tempat penyimpanan kecil. Dan ini ada pattern-nya ya. Tuh. Ada tulisannya Aria. Jadi, ini quirky banget. Jadi, kayak Prius. Dia ada tulisan-tulisannya. Nah, ini juga ada. Nah, untuk joknya dia supportive banget ya nih. Headrest-nya kayak gini. Dia supportive dengan joknya tadi sudah perforated leather. Karena dia ada heater and cooler seat juga. Untuk seatbelt, dia lengkap dengan head adjuster. Headback lengkap sampai ke pilar. Handgripnya mudah dari track. Sun visor di sisi driver. Lengkap dengan ticket holder. Vanity mirror. Dan dia ada lampu yang sudah LED ya. Nah, di bagian sini. Nah, untuk overhead console dia ada untuk pembukaan sunroof. Jadi, mobil ini dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof ya. Ini untuk buka sunroof-nya. Nah, ini untuk buka tiranya. Dan ini juga dilengkapi dengan tombol SOS. Karena tadi dia sudah dilengkapi dengan sistem namanya adalah Nissan Connect. Nah, untuk lampu baca di sini dia touch sensitif ya. Nyala ini dari sini. Nah, dan di sini dia ada untuk nyalain semua lampu. Ada lampu ikut pintu. Dan, uniknya dia lampu baca ini bisa diatur keterangannya. Nah, ini paling terang. Ini yang sedang. Ini yang redup. Ini unik ya. Dan ini matiinnya, dipencet aja. Ada tempat kacamata di atas ini. Untuk spion tengahnya ini kebetulan dia sudah pakai yang model kamera ya. Sepertinya, cuma memang dia bukan yang white. Jadi, nggak terlalu besar tapi cukup oke. Sun visor di sisi driver. Lengkap dengan ticket holder. Vanity mirror dan dia ada lampunya juga. Nah, ini dia bahannya sweat ya. Nih, sweat warna hijau kayak gini ya. Dan itu ada tweeter dan itu midspeakernya ya. Midspeaker dari Bose-nya ini. Dan ini dia nyambung ya dari ujung ke ujung ya. Keren banget ya. Nah, di sini dia untuk laci. Sudah saw opening untuk yang sebelah kirinya juga. Ini ada lampunya juga. Dan dia bahannya juga bahan-bahan blue drew ya. Dan itu ada flare ya. Hasmobu JDM. Nah, ini layout dari door trimnya. Nah, dan Nissan Ariya ini juga sudah ada isi entry exit ya. Nah, jadi kalau kita keluar, dia joknya akan secara otomatis mundur. Nah, di baris kedua. Nah, ini dia joknya. Joknya untuk door trim ya maksudnya. Ini dia soft touch ya. Soft touch. Di sini dia bahannya sweat warna hijau kayak gini. Dia ini ya. Silver frost. Di sini dia ada... Nah, ini nggak ada lampunya ya. Jadi yang di depan doang yang ada lampunya. Yang di belakang belum ada lampunya. Di sini dia soft touch ya. Ini soft touch. Di sini dia ada cup holder dan ada speaker. Dan ini ada seal plate ya. Ini tulisannya E-Force. Di depan tadi juga ada seal plate-nya. Nah, untuk duduk di baris kedua ya dari Nissan Ariya. Nah, ini kebetulan karena isi entry-nya tadi nyala. Jadi ini di saat paling mundur ya joknya. Ini paling mundur aja posisinya masih cukup oke buat saya. Tinggi saya 164. Luang sepatu juga masih cukup oke. Ini kalau di head adjuster naikin dikit juga masih oke. Nah, di sini dia ada sick pick pocket. Di sisi driver tapi ini bahannya kain ya. Jadi ini jok yang ininya kulit. Yang belakangnya dia bahannya kain. Tadi untuk... Ini ya untuk set airbag ada di bagian sini. Untuk joknya ya. Nah, di sebelah kiri juga ada sick pick pocket ya. Di sisi penumpang depan. Nah, di bawah sini dia juga masih ada... Kisi AC ya. Dan ini AC-nya tadi bisa diatur dari belakang ya. Untuk nyala matinya. Dan ini juga ada heater shift. Ini 3 level. Ada USB-C buat charging dan USB-A juga buat charging. Nah, ini ada layout dari dashboard-nya untuk Nissan Ariya ya. Nah, ini dia seperti ini untuk dashboard-nya. Nah, di atas ini dia ada hand grip ya di driver. Nah, di sini dia juga ada lampu baca ya. Dan ini juga sensor sentuh ya. Ini udah keren banget. Dan ini bisa diatur ya untuk kecerahannya. Nah, di sini dia untuk hand grip mode retrack dengan hook. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga ada. Nah, untuk joknya ini dia headrest 33-nya udah adjustable. Lengkap dengan seatbelt tengah 3 titik ya. Dan ini dia ada armrest. Nah, ini dia ada 2 buah cup holder ya. Kayak gini. Nah, untuk joknya. Nah, ini dia bisa diatur ya untuk reclame-nya. Dia kayak gini ya. Reclame-nya. Ini yang paling tegak. Kalau paling gerba dia segini. Nah, kita coba set ya. Untuk yang sebelah kanan ini kita set yang paling tegak ya. Jadi, kita akan lihat sedikit perbedaan bagasinya nanti kayak gimana. Tadi ini juga udah flat floor ya. Flat floor. Nanti mobil listrik juga. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya ya. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Ini yang tadi dia, ini aero cover ya. Jadi, ini ada cover dock-nya lagi. Nah, sebelum kita ke belakang kita coba nyalain untuk lampu-lampunya ya. Sama lampu reclame belakang ya. Dan lampu hazard-nya juga. Nah, ada antena syakvin ya di sana. Dan ini garisnya nyambung ya sampai ke pilar C-nya. Nah, untuk stop-lampnya sendiri. Nah, ini dia seperti ini. Jadi, dia lampunya manjang ya. Ini ada lampu rem yang sudah LED. Lampu senenya dia LED. Lampu mundurnya dia di sebelah kiri ya. LED. Fock-lamp ada di bagian sini untuk yang fog-lamp belakang. Dan juga ini dia untuk emblem Nissan-nya dia di EJA. Bukan pakai emblem ya. Dan di sini dia ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler dengan diamond surround. Dan dia antena syakvinnya bukan satu tapi dia ada dua. Untuk lampu plat nomor sudah LED. Dan ini juga ada emblemnya ya. Kalau ini menandakan yang versi AWD. E-Force. Ini AWD. Ini dia ada sensor parkir dari belakang rata body. Ini dari busernya juga warna hitam. Keren ya. Dan ini bagasinya sudah dilengkapi dengan tech power back door. Nah, ini kita tinggal pencet aja ya. Dan dia akan terbuka. Nah, ini kebetulan di set-nya yang paling tinggi ya. Nah, ini kita coba buka ulang ya. Nah, dia kayak gini untuk bagasinya ya. Nah, ini dia ada tonio cover-nya juga. Nah, ini dia ada lampu bagasi di bagian sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini dia lampu bagasi juga ada di bagian sini ya. Dan ini dia ada dua tempat penyimpanan. Nah, ini yang di atas. Nah, ini dia ada untuk teri-teri kit-nya ya. Dan juga ini dia ada untuk aki ya. Aki 12 volt ada di bagian belakang. Dan ini ada subwoofer dari Bose-nya juga. Nah, nanti kita coba lihat untuk bagasinya ya. Nah, ini untuk tutupnya dia bisa langsung dipencet. Atau kita pencet yang ini. Berarti ini sekaligus munci ya. Dan ini khasnya mobil JDM dia akan ditutup plastik juga. Ini rapi ya. Nah, ini kita tinggal pencet aja. Dan ini layout dari belakangnya ya. Secara keseluruhan dia seperti ini. Nah. Untuk bagasinya. Nah, ini dia bisa dilipat. Ini yang sisi 60 ya. Nah. Rata lantai ya. Dan yang di sana sisi 40. Jadi ini oke banget. Ya. Kira-kira masuk Indonesia harganya. Apakah dia bisa bersaing dengan Ioniq 5? Nah, ini kita tunggu aja ya. Kalau Nissan Indonesia mau menjual mobil listrik di Indonesia. Nah, ini untuk di depan dia ada akses marki ya. Di sisi penumpang depan. Dan untuk jok di sisi penumpang depan. Ini sama lengkapnya ya. Cuma dia nggak dapet lumbar support. Tapi untuk joknya dia ada sliding. Racklining. Dan dia tetap ada head adjuster. Dan inclinisement juga tetap ada. Jadi sama lengkapnya cuman minus lumbar supportnya aja ya. Nah, itu kalau dia nyala kayak gitu ya. Tuh lampu warna putihnya. Jadi ini quirky banget di mobil. Dan tetap ada memory seat 2 slot ya. Di sisi penumpang. Ini canggih ya. Nah, ini adalah layout dari dashboard dari sisi penumpang. Nah, ini untuk port charging-nya yang satunya ya. Nah, dia kayak gini. Ya. Oke, jadi sekian dulu ya. Untuk video in-depth tour dari Nissan Area B9 E-Force Premier AWD. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.